Intro Merupakan sebuah kenyataan bahwa hanya 2% orang yang bisa berhasil. Bagaimana dengan 98% lainnya? Saya, sebagian besar dari kita tidak akan pernah merasakan apa itu arti sebuah kesuksesan. Dari kecil saya sudah tahu apa yang saya sukai, apa passion saya. Saya juga tahu apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Saya lulus S1 2 tahun 8 bulan dan lulus S2 dalam kurun waktu 1 tahun dengan predikat cum laude. Saya berhasil menjadi seorang general manager ketika saya berusia 26 tahun. Ketika berusia 29 tahun, saya dipercaya untuk memimpin 3 perusahaan dengan total karyawan 500 orang. Semua orang pasti ingin sukses. Tapi hanya mereka yang tahu apa saja yang dibutuhkan untuk sukses lah yang akan bisa mencapai arti sukses sesungguhnya. Saya memiliki misi to reach and inspire more Indonesian youth to be successful at their young age. Karena bagi saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus menunggu tua? Saya, Billy Boon. Masalah lingkungan semakin hari menjadi perbincangan yang kompleks. Konsep-konsep peduli lingkungan yang ditawarkan selama ini tidak sedikit masih berupa konsep tanpa implementasi yang maksimal. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya kesadaran dan komitmen untuk berubah, serta pola hidup masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satu tantangan dalam penerapan konsep peduli lingkungan adalah penanganan terhadap polusi dan kemacetan yang kian hari semakin menjadi keluhan masyarakat. Fenomena kemacetan dan polusi sebagai salah satu masalah transportasi sudah tidak dapat dihindari lagi, terutama di beberapa kota besar di Indonesia. Kualitas transportasi publik yang dirasa kurang baik yang mendorong masyarakat menggunakan kendaraan pribadi merupakan salah satu penyebab kemacetan. Sekelumit fenomena ini sepatutnya menjadi pemikiran bersama, terutama para pemuda sebagai penerus bangsa. Pemuda yang peduli terhadap lingkungan dan peka mencari solusi atas permasalahan lingkungan yang terjadi. Kerusakan lingkungan tak lain juga terjadi akibat dari ulah manusia. Untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap sehat dan nyaman, timbul gagasan-gagasan yang ingin mendemonstrasikan gerakan peduli lingkungan demi menjaga lingkungan hidup. Salah satunya datang dari Ridwan Kamil, seorang arsitek yang dikenal sangat peka terhadap lingkungan. Masalah perkotaan mendorongnya membentuk program bike sharing sebagai solusi alternatif untuk penyediaan transportasi sehat dan ramah lingkungan bagi penduduk kota Bandung dengan menyediakan tempat penyewaan sepeda terpadu guna mengurangi kemacetan di kota Kembang. Hai Ores, sekarang saya sudah bersama Mas Ridwan Kamil, ada di Buah Batu, Car Free Day ya, merayakan satu tahun ya. Satu tahun Car Free Day dan peluncuran launching pertama, bike sharing. Nah, cerita Nikitong, ini apa nih? Sibuk ngapain nih sekarang nih? Nah, di sini itu di area Buah Batu, ini jadi tempat pertama peluncuran bike sharing itu sepeda sewa berjajari. Oke. Jadi warga kota kalau jarak dekat, nggak harus pakai motor, pakai mobil. Ya. Cukup pinjam sepeda dan dia nggak harus punya sepeda karena dia bisa sewa. Dia halte-halte yang menyewakan. Oh, ini nyewa nih ya berarti ya? Jadi di jalan ini ada beberapa halte yang isinya sepeda-sepeda macem-macem untuk disewa per jam sehingga ada motivasi orang kalau jarak dekat nggak usah lah naik mobil, naik motor. Go green dong ya? Go green, kayaknya begitu. Jadi impiannya di sini Buah Batu, nanti Jalan Dago, seluruh kota Bandung, nanti kota Jakarta juga tahun depan insya Allah. Oh gitu? Iya. Ini solusi lah buat kota. Oke. Nah, bukannya dulu yang terkenal tuh kalau sepeda itu Yogyakarta gitu ya? Sebenarnya ini jadi kebutuhan semua kota metropolita. Oke. Kota makin stres, publik transportasi punya keterbatasan. Kalau orang nggak diberi alternatif, semua beli mobil motor. Betul. Jalan segitu-gitunya kan? Ya biaya BBM lah, kos sosial juga lah, stres dan sebagainya. Alternatifnya ini seperti itu. Ini apakah ini ide sendiri atau ada ide teman-teman dan kemudian Mas Kamil? Rata-rata ide kolaborasi. Kolaborasi? Udah takdirnya tinggal di Indonesia yang banyak masalah gitu. Kalau saya tidak hanya di negara yang udah maju, mungkin saya pokoknya jadi arsitek aja. Gitu ya? Tapi kalau di Indonesia, nggak enak hati. Saya bisa aja sukses sebagai arsitek di dunia profesional, tapi kota masih semeraut, carut-malut, banyak kemiskinan dan sebagainya. Artinya hati kecilnya tergugah lah. You have to do something extra gitu. Nah ekstranya itu saya basisnya kreativitas. Dengan kreativitas masalah-masalah kota ini bisa diselesaikan. Salah satunya adalah bike sharing ini. Nah seberapa involved Mas Ritwan di bike sharing ini? Saya lebih senang... Sebagai investor kah? Lebih senang menyebut saya provokator. Provokator? Iya. Tapi konotasi positif ya? Provokator positif. Jadi gagasan mungkin dari saya, hasil jalan-jalan traveling. Oke. Tapi saya rayu, misalkan dikaitan alumni ITB, untuk menyumbang sepeda, advokasi anak-anak mudanya supaya jadi aktivisnya. Kalau kolaborasi itu apapun jadi mudah gitu. Kalau dikerjain sendiri susah. Tapi pada saat kita bilang ini, buat kebersamaan orang Indonesia itu masih banyak yang baik. Jadi gagasan saya sih, Indonesia ada 100 masalah, ya kita cari 100 solusinya. Tapi dibikin 100 komunitasnya. Karena orang Indonesia hobi ngumpul gitu. Oke. Jadi 100 masalah, 100 solusi, 100 komunitas, melahirlah 100 budaya positif baru. That's my dream. Luar biasa banget ya? Tapi dalam bagi waksunya segala macam, gak ada masalah nih? Nah, kuncinya dalam manajemen kan ada pendelegasian. Setiap saya punya gagasan, saya menyusun tim, the best team. Oke. The best team itu yang menjalankan operasional gagasan-gagasan itu sampai jadi. Saya selalu berada di kaituturi Handayani kali ya. Pokoknya ada di belakang mendorong, kalau ada masalah saya turun, tapi gak day to day gitu. Nah itu, skala prioritasnya gimana sih? Konsepnya adalah dengan entrepreneurship, saya bisa mengontrol waktu sendiri, saya bisa mendelegasikan, kadang-kadang harus menyuruh, kadang-kadang memotivasi, kadang-kadang hanya menghimbau. So, posisi entrepreneur ini sebenarnya sangat menguntungkan. Dan untuk saya melakukan banyak kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi saya memapankan diri saya dulu, mandiri baru setelah itu saya berbuat ide-ide gagasan untuk sosial. Tolonglah diri sendiri sebelum menorong orang lain. Kalau saya sudah beres untuk diri sendiri, ya saya, sisa waktu saya ya saya manfaatkan untuk orang lain. tapi basisnya bukan ngasih, tapi memotivasi. Maka saya bikin forum ini, bikin Indonesia berkebun, ini sebenarnya memotivasi orang, supaya mereka yang bergerak. Makanya saya bilang, saya provokator positif itu, ya berdiri di belakang. Oh gitu? To live is to give ya. To live is to give? Ya. Tidup adalah berbagi, karena semakin banyak berbagi, semakin banyak rejeki. Semakin banyak berbagi, semakin hati itu tenang. Tapi berbagi itu tidak purely harus harta atau uang ya. Betul. Dagasan. Betul. Jejaring. Setuju. Atau kewaktu. Waktu, energi. Iya. Nah Indonesia itu bagi saya, dalam satu kalimat simple, adalah negeri indah banyak masalah. Jadi indahnya undebatable kan, memang dari ujung ke ujung, luar biasa. Tapi masalahnya juga banyak, korupsi lah. Kota yang tidak tertata lah, macet lah. So, sebagai orang Indonesia, satu harus bersyukur, atas keindahan Indonesia, nah, ungkapkan rasa syukurnya dengan mencari solusi. Jadi, saya selalu bilang ke anak-anak muda, kamu tuh harus jadi orang pintar, karena pintar itu bisa mengubah banyak hal. Setelah pintar, kamu harus peduli. Karena, Indonesia-nya, per hari ini, masih banyak masalah. Bukan Indonesia yang sudah, makmur dan nyaman. Pendidikan itu menurut saya karakternya dua. Bagi orang yang berpikiran sempit, pendidikan hanya difokuskan untuk kemudahan mencari kerja. Padahal pendidikan itu adalah untuk membantu lompatan peradaban sebuah bangsa. semoga mencari kerja. Terima kasih.